Kitab Yosua, Pasal 12 Raja-Raja yang dikalahkan Yosua Inilah daftar Raja-Raja di sebelah timur Sungai Yordan yang kota-kotanya sudah dimusnahkan oleh bangsa Israel. Daerah-daerah itu terbentang sepanjang jalan dari lembah Sungai Arnon sampai Gunung Hermon, termasuk kota-kota di sebelah timur Araba. Sihon, Raja Orang Amori, tinggal di Hesbon. Kerajaannya terbentang dari Aroer di ujung lembah Arnon dan dari tengah-tengah lembah Sungai Arnon ke Sungai Yabok yaitu batas daerah Orang Amon. Daerah ini meliputi setengah wilayah Gilead sekarang yang terletak di sebelah utara Sungai Yabok. Sihon juga menguasai Araba Yordan atau lembah Sungai Yordan ke arah utara sejauh Danau Kinerod atau Danau Galilea ke arah selatan sejauh Laut Arabah atau Laut Mati dan lereng Gunung Pisgah di sebelah timur Bet Yasimut. Og, Raja Basan, keturunan terakhir dari Orang Refaim, tinggal di Ashtarot dan di Edrei. Ia memerintah satu wilayah yang terbentang dari Gunung Hermon di sebelah utara sampai Salha di Gunung Basan di sebelah timur dan di sebelah barat meluas sampai batas kerajaan Orang Kezur dan Orang Ma'akha. Kerajaannya juga meluas ke selatan meliputi bagian utara Gilead sampai mencapai batas kawasan Sihon, Raja Heshbon. Musa dan bangsa Israel telah menumpas orang-orang itu dan Musa memberikan tanah itu kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasheh sebagai tanah milik mereka. Inilah daftar Raja-Raja yang ditumpas oleh Yosua serta bala tentara Israel di sebelah barat sungai Yordan, tanah yang terletak di antara Baal Gad di Lembah Libanon dan Pegunungan Gundul atau Pegunungan Halak di sebelah Gunung Seir, dibagikan oleh Yosua kepada suku-suku Israel yang lainnya. Daerah itu meliputi negeri-negeri di dataran tinggi, di dataran rendah, di araba, di lereng-lereng gunung, di gurun Judea, dan di tanah Negep. Orang-orang yang tinggal di situ ialah orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja-Raja yang ditumpas itu ialah Raja Negeri Yericho, Raja Negeri Ai di dekat Betel, Raja Negeri Yerusalem, Raja Negeri Hebron, Raja Negeri Yarmut, Raja Negeri Lachis, Raja Negeri Eglon, Raja Negeri Gezer, Raja Negeri Debir, Raja Negeri Geder, Raja Negeri Horma, Raja Negeri Arad, Raja Negeri Lipna, Raja Negeri Adulam, Raja Negeri Makeda, Raja Negeri Betel, Raja Negeri Tapuah, Raja Negeri Hever, Raja Negeri Afek, Raja Negeri Lasaron, Raja Negeri Madun, Raja Negeri Hazor Raja Negeri Simron Meron Raja Negeri Aksaf Raja Negeri Taanakh Raja Negeri Megiddo Raja Negeri Kadesh Raja Negeri Yogneam Di dekat Gunung Karmel Raja Negeri Dor Di Kota Navator Di Tanah Bukit Raja Negeri Goyim Di Galilea Raja Negeri Tirzah Demikianlah seluruhnya ada 31 Raja